Buya Yahya menjawab Alhamdulillah telah bergabung satu penelpon dengan kita, kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagi ibu silahkan salawatnya terlebih dahulu Allahumma salli alaih Allahumma salli Dengan ibu siapa dari mana? Dengan nama Allah yang ada di sindang laut Baik ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Buya yang saya hormati, semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah s.w.t Dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam siar da'wahnya Amin Izin bertanya Buya Ini mengenai Ada saudara ya Buya Kebetulan Uwa dan bibi saya Itu mereka itu bersengketa itu sudah berpuluh-puluh tahun Mereka itu tidak bertegur syapa Hampir sudah ada 30 tahun lebih Sudah dirukun Sudah kami keluarga sudah ada uwa, ada taman Sudah berusaha untuk mengakurkan Didatangkan kiai, bahkan habib Untuk merupunkan berdua Tapi masih ada persengketaan Tapi keduanya itu Buya Masya Allah ibadahnya terajim banget Salatnya Puasa semen kemiknya Bahkan sudah dihajikan oleh adiknya Sudah diumrohkan oleh adiknya Tapi sampai sekarang itu Mereka itu Pasti bermusuhan Buya Kami sebagai keponakannya itu Merasa sedih Jika kami main ke salah satu di antara mereka Ngomongin yang satu Main ke yang ini Ngomongin yang ini Jadi kita sebagai keluarga itu Terbaik salah kalau main di antara satu Mereka itu Kami itu sedih Buya Dengan kondisi ini Yang sudah berpuluh-puluh tahun Sudah berusaha untuk Mengakurkannya Mendamaikannya Tapi masih seperti ini Padahal ibadahnya benar-benar Buya Ya Allah itu yang bikin Yang bikin saya sedih itu Baik Apa mohon iniannya Buya Jadi saya itu pengen dari Ada apa ya Ada ini Buya Mohon Baik Terima kasih Buya Sama-sama Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan budi anda Atau bibi anda itu Beruntung Punya kemunakan yang solehah Seperti anda Rindu mereka untuk berdamai Maka Tunjukkan Kalau anda peduli Sampaikan video ini Yang ke beliau Beliau beruntung Karena punya kemunakan Seperti anda Yang merindukan mereka berdamai Kemudian dalam video ini Kami sampaikan Beliau berdua Insya Allah orang baik Buktinya dia adalah Ahli ibadah Hanya masih ganjel Tertutup Kalau ini sudah dibuka Nanti Akan nyampe amalnya Semuanya Apa itu? Amal baiknya masih tertunda Karena dia masih Memutus tali persaudaraan Dan dijanjikan Dan Nabi menyebutkan Layatul janat Tidak masuk surah Mutus tali persaudaraan Jadi Ini yang ganjel ini Penutup ini Tinggal buka Sampaikan kepada beliau Segera dibuka Agar nyampe amalnya Kalau tidak Akan ketutup Masuk neraka Artinya Bibi anda Paman anda Tadi adalah orang baik Karena dia rajin ibadah Dan sebagainya Cuma itu saja Tutup yang terbesar Ditutup Pintu yang terbesar Ditutup Yaitu dia Mutus tali persaudaraan Dan kalau ini Tidak segera beliau buka Dia akan rugi Dengan ibadahnya semuanya Dia akan rugi Dengan ibadahnya semuanya Bahkan disebutkan Seorang wanita Semacam itu Dalam dihadapan Sebagi Nabi Disebutkan Ada seorang perempuan Disebut Bahasanya dia banyak Solat Banyak ibadah Banyak Banyak Cuma dia seperti itu Sebekan nyakiti orang lain Mutus tali persaudaraan Disebutkan Innah min ahlin nari Ahlin neraka Jadi Bibi anda ini orang baik Hanya satu Yang kurang saat itu Itu adalah Pintunya ini Segera dibuka Berdamai Kalau tidak berdamai Maka amalnya akan sirna Ilang-ilang Kenapa? Dia mutus tali persaudaraan Disabdakan Nabi Masuk neraka Sampaikan salam takdim Kepada beliau Akan dengar suara ini Dan hendaknya mengalah Kalau perlu Perdengarkan potongan Yang pertama tadi Mukontimah ceramah Di hari ini Agar memulai dalam berdamai Yang memulai berdamai Ting pangkatnya paling tinggi Biarpun dia Apalagi yang tidak salah Sudah tidak salah Memulai berdamai Tingkatnya tinggi Jangan sampai dosa Tidak diampuni oleh Allah Jangan sampai amalnya tertolak Jangan sampai dia menjadi Orang yang rugi Dikatakan Nabi Ilnaha min ahlin nari Perempuan itu Alin neraka Dan memang Godaannya alibadah Seperti itu Disaratkan oleh bagian Nabi Memang Wazali menjelaskan Panjang lebar Godaannya orang beribadah Hatinya kotor Begitu itu Kalau tidak sehati-hati Mudah mencih sama orang Rendahkan orang Ngedenggi sama seseorang Bermusuhan sama seseorang Hati-hati Maka tinggal di cas saja Dibersihkan itu Hati Lalu dia ketemu Lalu besok berpalukan Sadar Istimewa Amalnya nyampe Dan tadi Yang Allah mengatakan Nabi menyuruh Utruku Tinggalkan Allah menyuruh kepada Malaikat untuk Biarkan Sampai dia berdamai Kalau baru berdamai Jangan diampuni Artinya apa Allah Insya Allah Sampaikan kepada beliau Allah telah menyiapkan Pengampunan Untuk mereka berdua Cuma kapan Pengampunan Tidak akan diturunkan Betul Kalau sudah berdamai Allah menyuruh Malaikat Nunggu orang tersebut Tunggu Sampai dia berdamai Kalau tidak berdamai Maka tidak diberikan Pengampunan Kalau berdamai Langsung diberikan Pengampunan Insya Allah Sampaikan pesan Kami ibadah beliau berdua Kami mencintai beliau berdua Karena apa Kami tidak rela Jika ada orang banyak ibadah Ternyata Ibadahnya Tidak akan diterima oleh Allah Dan ternyata Dosanya tidak diampuni Oleh Allah Dan juga Semoga Allah menjaga Anda Dan berjanjilah semuanya Untuk bisa menjadi Juru damai Untuk menjadi juru damai Jangan menjadi sebab Orang bermusuhan Semoga Allah mengangkat Teracat kita semuanya Semoga Bibik Anda Paman Anda tadi Bibik sama bibik Tadi kalau tidak salah Bisa bertemu di surga Di dunia dalam cinta Dan di akhirat di surga Bersama Nabi Muhammad Dan bersama Anda Dan bersama kita semuanya Bersama baginda Nabi Bismillahirrahmanirrahim Wallahu aklam Bissawaab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton